Pemirsa Jarnas Gamki Gama layangkan aduan dugaan pidana pemilu terhadap Jokowi di kantor Bawaslu kemarin sore. Barang bukti foto dan video Jokowi saat berpose dua jari di dalam mobil kepresidenan dikantongi untuk memperkuat aduan. Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud membuat laporan pengaduan kepada Bawaslu terkait dugaan pidana pemilu terhadap Presiden RI Jokowi Dodo di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat. Hal ini berkaitan dengan tersebarnya foto dan video Presiden Jokowi Dodo yang berada dalam mobil kepresidenan pada Senin 22 Januari 2024 saat dirinya kunjungan ke Salatiga. Terlihat Jokowi menunjukkan pose dua jari yang disinyalir sebagai simbol dukungannya terhadap Paslon 02 Prabowo Gibran. Jokowi dianggap menggunakan fasilitas negara dan bukan merupakan tim pemenangan Prabowo Gibran saat berpose dua jari tersebut. Nah jadi Jokowi Dodo pada saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena Jokowi Dodo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan harus netral, tidak boleh menunjukkan simbol apapun. Pihak Jarnas Gamkigama meminta Bawaslu untuk bersikap netral, menanggapi setiap pelanggaran yang terjadi, dan melakukan pemeriksaan terhadap Presiden Jokowi Dodo. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Sutrisno, Seto Pratomo, Ainyus, melaporkan.